Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama saya di MRZ Vlog Oke seperti biasa kita akan unboxing lagi barang elektronik yang baru saya terima pada hari ini Oke barangnya kali ini adalah berkaitan dengan kereta Jadi pasti Anda ingin tahu apakah barang yang saya akan unboxing pada kali ini Ikuti video saya seterusnya Oke untuk maklumat kamu barang ini juga saya beli daripada kedai online Jadi barang ini merupakan untuk kegunaan kereta Jadi barang ini yang saya baru terima hari ini Ini dia dikirim menggunakan pos laju Untuk makluman awal kamu barang ini adalah merupakan lampu LED Oke lampu LED yang digunakan untuk kenderaan Ianya dipasang di hadapan lampu besar Oke mari sama-sama kita buka barang ini dan lihat apakah isinya Sebelum kita unboxing Harga barang ini memang harga mahal juga Kalau dikira daripada kos LED-LED yang lain lah Jadi dia antara LED yang agak mahal Tetapi ianya mempunyai kualiti yang sangat baik Daripada segi pencahayaan dan kualiti tahan lasaknya Jadi harga LED ini dalam Rp399 Boleh tahan kan harganya Dan dia mempunyai jaminan selama satu tahun Selain itu tahap pencahayaan LED ini 5500K Dan mempunyai pencerahan pencahayaan sebanyak 8000 lumen Kamu boleh google apa maksudnya lumen Jadi disitu anda akan tahu Maksud sebenar pencahayaan untuk bacaan lumen Oke sebentar lagi kita akan unboxing bungkusan ini Dan kita lihat sama-sama apakah isinya Oke ini dia bungkusan yang kita akan buka pada hari ini Yang dikirim menggunakan pos laju Oke hari ini saya menggunakan gunting ajaib Biasa saya menggunakan pisau ajaib Oke jadi hari ini kita pakai gunting ajaib Mari kita lihat isinya Oke bungkusannya agak rapi Dibungkus menggunakan bubble Oke ini dia Genama Quantum A3 LED Jadi kamu boleh nampak di sini Dia punya genama 5500K Untuk H11 Jadi H11 ini bergantung kepada Anda punya model Bubble lah Oke jadi inilah dia Mari kita lihat Isinya dia Oke mari kita buka Isinya dia Oke Di sini dia Seperti biasa lah Handways Pembelian Daripada syarikat Eagle Eye Auto Lamp Center Daripada Johor Oke ini dia Bernilai dalam Rp399 Ini Seperti biasa lah Dia punya Tools Manual Dan kabel Kabel tie Oke Dan disini Dia sertakan Satu set Secara percuma Secara percuma LED Kecil Untuk dipasang Di lampu Bagian kecil Dan ini secara percuma lah Oke Bahan utamanya Inilah Oh si Bahan utama lagi Inilah barang utamanya Itu Potum A3 LED Nah ini dia Jadi nanti kita akan pasang Dan kita akan bandingkan Tahap percayaan Oke disini dia ada Kipas angin lah Untuk Mengurangkan habah Yang dihasilkan Daripada LED ini Jadi inilah LED nya Oke disini Dia sertakan 2 unit Power drive Oke power drive ni Berfungsi untuk Menstabilkan Bekalan Elektrik Yang sampai ke LED itulah Jadi ini power drive dia Oke disambung ke Terminal utama Lampu Dan ini disambung Ke Terminal LED ni lah Kamu boleh nampakkan Dia punya Di situ Ini fungsinya Untuk Mengawal Mengawal Voltan Yang Mengarir Ke LED Ya itu dia tadi Unboxing Atau review Potum A3 LED Bub Oke LED Bub ini Saya gunakan Untuk Isuzu D-Max Micro saya Jadi Nanti kita akan Bandingkan Tahap Perbezaan Cahaya LED ni Untuk Makluman kamu Sekarang ni pun Saya tengah Memang guna LED Bub Kepada Ke atas Kereta saya tu Tapi bukan Jenama ni lah Jadi kita akan Bandingkan Pencahayaan Sebelum Dan selepas Menggunakan Potum A3 Jadi Anda akan Nilaikan Sendirilah Tahap Pencahayaannya Bagaimana Selain itu Potum LED ni Sebenarnya Lulus Untuk Peraturan Di bawah JPJ Jadi Menurut Syarikat ini Mereka Mendapat Satu Sijil Yang Menyatakan Tahap Pencahayaan Mereka Ini Melepasi Piawaian Peraturan JPJ Malaysia Ini kerana Mereka Menggunakan 5500K Iaitu Tahap Pencahayaan Kalau Mau Dibandingkan 6000K Itu Dia lebih putih Tetapi 5500K Ini Dia ada Kekuning Kuningan Sedikit Tidak Juga Begitu Kuning Tapi Dia ada Sedikit Kuning Dan Itu Yang Menyebabkan Tahap Pencahayaan Itu Melepasi Peraturan JPJ Ya Oke Selepas ini Saya akan Tunjukkan Anda Pencahayaannya Perbezaan Sebelum Dan Selepas Jadi Nanti Anda Boleh Tengok Di Situ Pencahayaannya Dan Selain itu Saya akan Bandingkan Tahap Pencahayaan Lampu LED Ini Dengan Model MyV Model Baru Yang Menggunakan LED Juga LED Daripada Kilang Anda pun Taukan Yang Model Baru Yang All New MyV Jadi Saya Saya Bandingkan Tahap Pencahayaan MyV Dan Tahap Pencahayaan Potem A3 Ini Kepada Anda Jadi Anda Akan Lihat Sendiri Hasilnya Oke Nantikan Video Saya Seterusnya Di Waktu Malam Nanti Kita Akan Cuba Tahap Pencahayaannya Oke Sampai Jumpa Di Video Seterusnya 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 Itu Dia Tadi Review Atau Unboxing LED Potem Yang Dipasang Di Isuzu Di Mac Micros Saya Semoga Dengan Review Pada Kali Ini Ia Memberi Info Kepada Anda Untuk Pembelian LED Potem Oke Kepada Anda Yang Baru Saja Mengikuti Saya Di MRZ Blog Seperti Biasa Jangan Lupa Subscribe Like And Share Kepada Rakan Anda Sampai Jumpa Lagi Untuk Unboxing Sekiranya Ada Assalamualaikum Salam Sampai 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 restriction Sampai Sampai